Distribusi logistik pemilu terus disalurkan oleh berbagai pihak agar proses pencobolosan tidak terkendala apapun. Distribusi ini harus merata pemirsa hingga ke daerah terpencil, menerjang cuaca buruk hingga berjalan kaki selama 12 jam menuju ke lokasi tujuan. Distribusi logistik pemilu untuk wilayah pesisir di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terpaksa dilakukan di tengah guyuran hujan lebat guna mengejar tengkat waktu yang sudah kian dekat. Di antaranya Kecamatan Pulau Hanaut adalah salah satu wilayah pesisir di sana yang pendistribusi logistik pemilu terpaksa dilakukan melalui jalur sungai. Meski di tengah guyuran hujan lebat, logistik pemilu harus segera diturunkan dari atas kapal. Mengingat waktu pencoblosan semakin dekat. Selain itu, logistik pemilu juga harus segera disebar ke semua desa yang ada di sana untuk diteruskan ke TPS. KPU Bone Bolangu mulai mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpelosok yang berada di Kecamatan Pinogu. Distribusi logistik Kecamatan Pinogu terpaksa harus dilakukan dengan menggunakan jasa pikul karena lokasi yang jauh dan tidak dapat diakses dengan menggunakan kendaraan bermotor dan harus berjalan kaki selama 12 jam. Distribusi logistik ke wilayah Kecamatan Pinogu turut mendapat pengawasan dan pengawasan ketat dari petugas bawaslu dan aparat polisian Flores Bone Bolangu. Sulitnya transportasi ke pedalaman Moskona Utara, Teluk Bintun, Papua Barat membuat pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 harus menggunakan helikopter dari Mabas TNI. Karena akses di dua distrik Moskona Utara dan Moskona Timur sulit dijangkau mobil karena melintasi kawasan hutan belantara. Pengiriman logistik pemilu ini dikawal aparat oleh gabungan TNI dan Polri. Petugas juga harus hati-hati ke wilayah tersebut karena kondisi cuaca buruk yang bisa membahayakan petugas. Tim TV One mengabarkan. Petugas juga harus hati-hati ke wilayah tersebut.